Intro Satuan Tugas Patroli Direkturat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial TG pada selasa 31 Oktober 2017. Tersangka TG sendiri ditangkap di sekitaran Sarinah, Jakarta Pusat atas penyebaran konten pornografi sesama jenis. Saat ditangkap, tersangka TG sempat melawan petugas serta berteriak bahwa tersangka sedang mengidap HIV AIDS. Setelah berhasil ditangkap, polisi pun membawa tersangka TG ke Rumah Sakit Tarangan, Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka TG dinyatakan positif mengidap HIV AIDS. Dari bukti yang didapatkan, tersangka TG telah menyebarkan konten yang dilarang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu konten asusila pornografi sesama jenis dan pencemaran nama baik. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa telepon genggam, laptop, kamera, dan beberapa barang lainnya. Barang bukti tersebut diduga digunakan untuk menyebarkan konten negatif tersebut. Dari kasus ini, tersangka TG dikenai Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, tersangka TG juga dikenai Pasal 45 Ayat 1 atau Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Puji syukur keadaan Allah, dalam dua bulan terakhir kita mendapat informasi bahwa ada kegiatan pornografi yang dilakukan oleh salah satu pelaku dengan nama saudara EG yang viral, di mana yang bersangkutan mengucapkan konten pornografi, ajakan untuk melakukan hubungan sesama jenis dan lain-lain, dan itu menjadi perhatian daripada Direkturat Saibat. Untuk lebih jelasnya, saya minta kepada Pak Agapus Setio untuk menjelaskan secara langkah pornologi bagaimana pengungkapan terhadap kasus konten pornografi maupun yang lainnya, pengginaan dan lain-lain, hubungan pengungkapan yang kita lakukan terhadap tersangka TG. Dari Jakarta, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata!